ya kalian ingin persen lain ada yang disampaikan oleh gue FD kemarin ini dari pertemuan dari Pemunyi kita minta Bapak di Jumat Tari untuk manajemen pengelola adalah apa? pengelola adalah mengelola uang kita dengan benar kalau ada yang tidak masuk akal yang mahal pengelola adalah kewajiban cari yang lebih murah kalau tidak ada jalan keluar kalau tidak ada jalan keluar kalau ada harga yang lebih murah kalau memang ada harga yang lebih murah bisa disampaikan kepada kita kan itu tadi notulenya di notulenya sebuahnya saya tantang cari harga yang lebih murah dengan kualitas dan utuh yang sama seperti sekarang bukan dengan kualitas air laut diolah tahasan ditantang supaya air laut diolah kalau ada yang lebih murah jangan jangan pakai penyebaran saya tidak bilang saya bodoh tapi saya minta bertanya kemana-mana jadi kita bantu kita minta kalau bisa direksinya yang langsung kita berdebat iya saya keberatan kenaikan ini karena kenaikan saya keberatan untuk membayar saya keberatan untuk membayar, jadi gimana ya tapi kan saya memiliki, saya punya hak juga dong jangan rentang-rentang, jangan rentang sekarang ekonomi lagi susah malah kita yang dikecil, ini lagi kesusahan ekonomi loh kita masih bisa hari-hari, sudah pada suku, suku betul apa yang dulu ya ini lagi susah, kita ini dikencil abis ya, jadi jangan selalu enak semata aja tahun kemarin kenaikan dengan alasan, distrik naik, BBM naik tahun ini BBM turun, distrik turun, alasannya apa? kenaikan kaji, kenaikan kaji belum lagi proyek besar yang dibangun begitu nanti jangan, ya tolong ini hak kita saya keberatan kaya seperti yang udah kita sosialisasi kan Pak, itu sosialisasi kekecil dia bilang saya kan udah bilang, sosialisasi kan tolong jangan kecil-kecil pakai kacamata aja bertentu jelas ya, tolong kalau mau sosialisasi bikin sepanduk yang seperti di lobby jadi setiap orang masuk bisa kelihatan apa itu bikin dong yang gampang, ya kalau pasang bayar, saya beli tadi sumpah nggak apa-apa kalau sepanduk cuman cempece jangan kenaikan, bisa ya, tempel kecil-kecil, itu pun pada tanggal nempel baru tempel setiap nempel baru tempel itu namanya apa? ya, sayang ini, saya udah datang, saya udah datang Pak, Bapak, Cangka, kita berdebat sama Kuevi kita berdebat banyak lebar itu percuma sampai besok kita berdua juga percuma ya, kan tolong yang berkewenang ya, yang bisa ambil keputusan kita minta secara baik-baik ke temen kok kita tadi layani? kita ini pemilik atau apa? apa gua numpang di sini? kalau mau usir tuh yang timur-timur yang jadi gigolo di geribah itu coba ketatin tuh, ya sampah bong dimana-mana itu, ketatin gitu ya terus, sampah dari aku kita di sini semuanya itu mewakili dari pekuni ya jadi bukan perorangan kemudian mengenai kenaikan contoh, kenaikan yang diterapkan oleh pemerintah misalnya penahanan gaji dan lain-lain itu emang tidak berpungkiri bahwa itu adalah penahanan gaji soal pemimpinan dan saya mau menjalani kemudian untuk penahanan gaji itu yang kerjain itu kan kemasukan kita sebabnya itu kemasukan maintenance fee maintenance fee itu selainnya maintenance yang rusak gaji dan si karyawan itu juga diperoleh dari maintenance fee kemudian untuk listrik dan air itu adalah hal yang berbeda listrik dan air itu adalah kepentingannya dan kemudian itu listrik, air itu kuasa maksudnya itu menjadi kuasa dari pemerintah bukan karya yang mendadikan ya kan maintenance fee itu di sini juga ada kemanyakan ya nah itu yang kategorikan sebagai eee karya sebagai developer kodomoro menjalankan kata-kata permintaan oh iya terdapat kemanyakan gaji dan misalnya ibu sekarang gajinya berapa masih ada kemanyakan nah itu diperoleh dari maintenance fee yang menarik itu gaji orang ya kan tapi untuk listrik, air itu kaya itu kaya itu kaya itu kaya yang seharusnya ini adalah kemanyakan air, listrik itu kemanyakan kaya apapunnya waktu itu gitu segini lapar jalan, maksudnya jangan sampai melampaui terlalu tinggi gitu kita sepajar bumi kalau ada kenaikan mungkin kita akan setuju dengan kenaikan yang segitik bukan sekali ross night dada kan kaya lu orang yang tersektif kaya-kaya gitu ya kan betul masalahnya kan kalau air itu kan kita bukan dari pemerintah kita pake pemerintahan kita pake pemerintahan 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 satu kualitas air kaya itu bukan kualitas air kaya itu sudah jelas dengan maksudnya ga perlu harus ngerti kemanyakan yang kita kasih itu air apa ada yang ngerti jelas tau sendiri kalau air itu bukan air yang lain yang kita konsumsi kalau misalnya untuk orang-orang yang lain konsumsi itu adalah penyikuman itu jelas-jelas air gak lagi dikonsumsi oke sekarang kita kasih apa aja maksudnya kalau air yang lain dikonsumsi kita kita tau itu kalau satu kita sebagian satu disini butuh tempat tinggal ya kan kita terima aja kita oke supaya kita tau oke 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 terima jangan terima kasih jadi kita 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 sekarang kita semua kita di sini terus apalagi kita gak terus yang apa? yang air? air sebelah larut sampai belah maru iya, makanya supaya tidak meneratkan penghuni oke, jadi saya berada di bayar ini, gimana? jawabannya? saya minta jawaban saya, saya akan bayarin masalah bisa menjadi fisik yang tak menurut memang sebenarnya ada ada tarikh biaya kalau ini kakihan juga dan yang ini 1 jam 22 ini 7.700 per kawinan boleh 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 7.700 per kawinan sebenarnya Pak 1-1 dulu Pak, biar jelas sampai jam 10 malam tapi kalau nggak salah karena di unit itu kan juga-cuma 9 malam dari orang bahwa melembangkan hanya tarifnya yang yang lainnya tarif atap-atap nah kemudian kan udah keluar ESCM yang nomor 3 dulu yang baru itu akan diterapkan bahwa tarif R1 R2 itu sesuai dengan kapasitasnya tapi sudah ada pertambahan tambahannya boleh ditambahkan dengan biaya akun dan sebagainya itu boleh karena memang pelnya sendiri menggunakan ke kita dari bisnis sedangkan dari bisnis itu apapun kecuali yang rumah sakit itu ada pertentuannya nah B3 itu dengan kapasitas listriknya berapa mega masuklah ke B3 itu ada kita ada kita ada supaya kita kita tunjuan kesini bukan untuk membahas tunjuan kesini adalah membahas kenaikan ini kita harus kita kita yang tidak perlu dibahas kita yang tidak penting saya 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 soal saya kalau diperangkan, kalau kita pakai di bawah 20 jam apa, dan dijelaskan nama Ibu Tunggu, Pak kalau kayak gitu nanti nggak bakal jelaskan Pak Tunggu SM yang nomor 31, jangan ngatur nanti R1, R2, akan sesuai dengan taruhnya jadi kita hanya kenal tapi sudah benar, cuma untuk 40 jam itu yang nggak benar nggak, nggak, sekarang saya cuma mau rekam bahwa Ibu sudah pakai di atas 40 jam kan ya sudah, oke, terima kasih sudah sampai itu nanti terus juga tariknya? iya, nggak apa-apa ya, oke, kita udah jelas bukan, 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 bukan tariknya udah tahu tariknya udah tahu tariknya udah tahu, tariknya udah tahu tariknya udah benar, itu kita udah tahu tariknya itu, tapi tarik sudah benar cuma yang nggak benar itu pemakaian 40 jam mereka bayarnya kolektif pakai sudah dari 40 jam, berarti nggak dikenain lagi dia minimal 40 jam, nah kita sudah pakai dari 40 jam tapi kenapa kita dikenain 40 jam minimal pakai kalau kita berbiaya, kalau kita kosong, kita tetap harus bayar itu salah sih 120,100 seharian yang terkecah, segitu nggak, benar kalau mereka dibawa, tak perlu jam pakai, ya kita bayar kita akan melayar kita pakai sini saja, nah, kayak, pasti nah, kita panggil SDM yang baru kita ngacu di paletai ngumasak nggak? Iya setelah kok jam, kita ditemuin itu dia punya pakuku, itu dia punya pakuku yang udah banggu, dan dia jangan sampai yang bisa dikenain yang pasir itu salah, bapak, ketemu kamu salah istri-istri yang saluh, setelah lu bahas tangguja, pakku jam, kan tentunya dia bayar makanan 40 jam betul itu kalau dipakai di bawah 40 jam sekarang ibu udah pakai 40 jam kan saya udah bilang sekarang saya kesini keberatan saya yang naik mendana padahal sebelumnya kita ada data ya secara baik-baik kita mau kita bertemu dan tidak dilayani tau-tau naik saya keberatan mengelola dengan baik dari uang kita sebelumnya ada sosialisasi kepada kita warna semua ada yang mengumpulkan kita semua begini loh sudah tidak ada jalan keluarnya ada apa enggak kasih tahu gimana tempel waktu mepek kecil lagi kacamata kalau ngomong-ngomong tolong yang jelas kasih sepanduk di tempat lobi setiap orang masuk lobi langsung neng gitu ya jangan tempel di kaca tersempunyi lagi ya pakai kacamata aku ingin kecil Health-uang untuk kaca tersempur kamera terus saya jelas kan ayam di sini bukan ayam PAM tampoco Agung tidak sumpul menarikkan di Правka jadi kalau ibu mana bakat minta ambil Lengkara ikan Cina berまり as cleo oke PEMB ini juga ada lanjut sepertinya kurang saja Terima kasih telah menonton